Tiga orang prajuri TNI Pori, korban penebakan oleh orang tak dikenal di Puncak Jaya, dievakuasi ke Jayapura. Dua korban meninggal akan dipulangkan ke daerah asal. Dengan menggunakan pesawat Sam Air, tiga personil TNI Pori, korban penebakan orang tak dikenal di distrik ilu Kabupaten Puncak Jaya, dievakuasi ke Jayapura. Korban serdari sawar rencananya dibawa ke rumah sakit Martin Indai, Jayapura. Sementara Bribda Mesarindai dan Bripol Arief, dayat akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Sebelumnya ketiga personil TNI Pori ini diserang orang tak dikenal saat melakukan pengamanan sholat tarawi di Masjid Al-Amaliyah, distrik ilu Kabupaten Puncak Jaya pada Sabtu malam. Akibat penyerangan ini, Bribda Mesarindai dan serdari sawar meninggal dunia. Sementara Bripol Arief, dayat mengalami luka tembak pada bagian paha. Peristiwa tersebut terjadi pada saat 18 personil pengamanan gabungan TNI Pori melaksanakan pengamanan sholat tarawi di depan Masjid Al-Amaliyah yang diduga dilakukan oleh dua orang tak dikenal, menggunakan satu kucuk senjata api laras pendek dan satu kucuk senjata api laras panjang. Akibat penyerangan tersebut, dua anggota meninggal dunia.